Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini Para pemirsa, PDIP Polisikan Sekda Kabupaten Dairi Usai sebut Puan Maharani Ambeyan atau Wasir Ada apa sebenarnya ini? Kita baca beritanya para pemirsa Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi Sumatera Utara Budianta Pinem Dilaporkan ke polisi usai menyebut petinggi PDIP Yaitu Ibu Puan Maharani mengidap penyakit wasir atau Ambeyan lewat Facebook Laporan polisi diajukan Ketua DPC PDIP Reso Alon Lumban Gaul Reso Alon menganggap Budianta Pinem telah melakukan penghinaan Telah beredar ujaran kebencian dan penghinaan terhadap Ibu Puan Maharani Yang kami duga dilakukan oleh Budianta Pinem selaku Sekda Kabupaten Dairi Kata Lumban Gaul dalam keterangan tertulis Kamis 12 Mei Reso Alon menjelaskan bahwa Budianta Pinem diduga melontarkan hinaan kepada Puan Maharani Lewat komentarnya di Facebook Saat itu Budianta mengomentari unggahan berita di Facebook tentang Puan Maharani dengan yang judul Jateng terkenal miskin dan warganya nyaris tak pernah mandi karena kesulitan air Kemudian Budianta diduga mengomentari unggahan itu dengan kalimat Wanita pemimpin yang tidak bisa mengukur diri maka bicaranya selalu seperti nyaris kena ambein Nah ini ya kata-kata semacam ini yang kemudian dipermasalahkan karena ya masa sih mengatakan seperti itu kan Ini apakah ya menyinggung ya menyinggung atau tidak Nah ini ada yang merasa bahwa ini perkataan tidak pantas ya Kemudian Reso Alon Lumban Gaul lantas membuat laporan ke Polres Dairi Laporan diterima dengan nomor scan-scan-scan Polda Sumatera Utara tanggal 11 Mei 2022 Dia menganggap pernyataan Budianta telah merendahkan Martabat Puan Maharani secara pribadi dan mengusik marwah partai PDIP secara organisasi ya Kita boleh saja mengkritik di media sosial Tetapi kemudian menyematkan klaim atau label-label tertentu kepada seorang ya Seseorang ini tentu bisa berbahaya Makanya ini menjadi pelajaran untuk kita semua untuk tidak gampang atau harus di apa ya Di filter dulu lah jangan kemudian gampang untuk menuliskan sesuatu ya Itu karena apa menurut apa namanya yang menaporkan ini Mencoreng kedudukan Ibu Puan Maharani sebagai Pejabat Tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia Yaitu Ketua DPR RI katanya Dia juga menganggap komentar tersebut mengandung penghinaan terhadap peran perempuan dalam politik Pernyataan ini jelas melupakan diskriminasi terhadap perempuan Dan menghambat partisipasi perempuan di lembaga politik dan ruang publik kata Reso Alon Selain itu yang bersangkutan juga melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan Karena pernyataannya tidak bisa mengukur diri maka bicaranya selalu seperti nyaris kena ambien Menyerang kehormatan, kredibilitas, dan integritas Puan Maharani Maka kami meminta Bapak Kapolres Dairi agar serius mengusut tuntas permasalahan ini katanya Reso Alon mengaku sudah pernah mengundang Budianta Pindam untuk menyampaikan klarifikasi Atas dugaan penghinaan ujaran kebencian atas komentarnya di media sosial Namun yang bersangkutan tidak mengakui telah melontarkan kalimat tersebut di Facebook Namun saudara Budianta Pindam tidak mengakui perbuatannya Dengan alasan bahwa akun yang dimiliki olehnya dibajak pihak tertentu Jika memang demikian kami minta saudara Budianta melaporkan ke polisi atas akun yang dianggapnya dibajak orang Sehingga masalah ini menjadi terang kata Reso Alon Terpisah kasih humas Polres Dairi Ibtu Doni Saleh Membinarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan tersebut Ya benar kemarin mereka buat laporannya Ya sebenarnya bagaimana sebenarnya ya ini ketika di media sosial harus berhati-hati ya para mirsa Karena bisa jadi ya ada sosok pejabat negara yang Kalau kita komentar sembarangan ini Maksudnya ini jangan sampai lagi kita menghina orang lain Siapapun itu bukan hanya tentang pejabat negara Tidak bukan hanya itu tapi siapapun itu Nah ini kemudian yang dikatakan Ambe Yan Wasir ini yang mirip ya Seperti tadi itu yang mirip ya Kalau dikatakan kalau dia itu komentarnya Selalu seperti nyaris kena Ambe Yan Nah ini yang dipermasalahkan karena bisa Apa ya integritas kredibilitasnya seorang Ibu Puan Marani yang itu ketua DPR RI juga ya kan Nah ini juga Merendahkan atau Silahnya tidak pantas ya dikemukakan seperti itu Artinya sebenarnya media sosial bisa sangat bagus banget loh Untuk mengontrol segala macam ketidakberesan di dalam pemerintah atau apa Tapi dengan kata-kata yang baik Ya dengan kata-kata yang baik Tapi kalau sampai kemudian ada statement Pernyataan yang itu kemudian memojokkan Ataupun menghina seseorang ya Ini tentu akan menjadi masalah Nah ini maka mari para PSI kita belajar Belajar betul bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak Bagaimana terhadap kabar-kabar hoax Bagaimana kita menanggapi komentar kita dan sebagainya Tapi seandainya ini pun karena-karena akunnya dibajak Ya seharusnya memang harus ada laporan kepolisi bahwa akun saya dibajak Sehingga setelah laporan itu artinya sudah ada bukti bahwa memang akun dia dibajak Jangan kemudian kita harus berhati-hati juga Memang sekarang banyak pembajakan akun dan sebagainya Tapi ya itu harus kita perhatikan betul Jangan sampai akun-akun kita itu dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk dipecah belah Agar kita kemudian diprovokasi dan sebagainya Jangan sampai ya Kita harus cerdas Kita harus tetap ngerti bagaimana etika di media sosial dan sebagainya Karena kita lihat sendiri Ibu Puan memang adalah salah satu pimpinan DPR RI Yang berjuang keras untuk rakyatnya Berjuang keras untuk kita semua Dan jangan sampai yang kemudian seperti ini ada yang ingin menjauhkan Ibu Puan Mahani dari masyarakat Karena beliau juga adalah salah satu ketua DPR RI kan Salah satu ikon bagaimana lembaga legislatif itu ya Benar-benar memperjuangkan atau melakukan tugas-tugasnya sebagai lembaga Atau lembaga itu apa namanya legislatif ya Itu kita lihat sekali banyak sekali yang dilakukan oleh Ibu Puan Mahani Jangan sampai kemudian komentar-komentar kita di media sosial menyudutkan pihak-pihak tertentu Tentu saja pasti ada yang marah, tersinggung, melaporkan dan sebagainya Kita harus bijak para mirsa Baik itu nanti kita lihat lagi bagaimana perkembangannya Kita akan laporkan lagi di sini ya Tapi untuk sementara saat ini ya seperti itu dulu Terima kasih Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh